Pernah satu renungan Malaikat Jibril kepengen jadi menungsa Ada sisi-sisi yang mungkin diirani karena Malaikat Jibril Itu diantara sisi-sisi Ya Allah, Busti Allah, gak ada suarga, gak ada kalim, gak ada laut, gak ada beras, gak ada beras Nanti witan apa, udara, api segala, gak ada masya Allah Menungsa ke sebegitu dimulyakna, kalau Busti Allah, walaqadu karomna bani mata Kita itu sering mendengarkan yang namanya Jasane wong tua iku sak gede ne klopo karwana Jasane wong tua nang anak iku sak gede klopo Tapi jasane anak nang wong tua orang no saupo Istilahnya begitu Ini bilang jasa orang tua sebesar itu dan jasa kita anak-anak itu sekecil itu Itu dari mana? Dari mana cara kita menilai bahwa jasa itu besar, bahwa jasa itu kecil? Dari hak yang pernah diberikan orang tua kepada kita Sementara seberapa kita punya hak atau punya hak, punya jasa sama orang tua Nah kira-kira begitu Begitu juga ketika Gyaimu Sonnet Menjelaskan bahwa hak Allah itu agung Kenapa Allah mempunyai hak yang begitu besar? Oh ternyata karena jasa-jasa Allah dalam kehidupan kita umat manusia khususnya dan makhluk secara umum Begitu rupa, begitu macam, begitu banyak Sehingga karena begitu besar, karena begitu banyak Inilah yang kemudian menjadikan Allah menjadi satu-satunya pihak yang punya hak terbesar dan terakum Dikarenakan Allah menciptakan segala apa namanya makhluk itu Terutama kita manusia ya Itu tidak lain adalah hal-hal yang sifatnya menjadi kebutuhan kita disediakan sama Allah Kita dicipta oleh Allah Kebutuhan kita juga di cover sama Allah Nyawa kita, badan kita, kesehatan kita, kesempatan kita, anugerah-anugerah yang lain Itu banyak sehingga karena banyaknya anugerah yang diberikan oleh Allah Sehingga ini naik corokasari berarti Allah ngutangi ya wakil dewe Allah niku ngutangi ya wakil dewe Nah sehingga ketika kita direken wong sehingga hutang jasa karugusi Allah Kemudian kita disuruh membayar hutang itu Hutang hutang ya wakil dewe Sehingga diberikan oleh Allah Walaupun Allah seorang reken-reken singkoyongono Tapi ibarat analoginya begitu Sehingga kemudian karena saking agume Saking agume hak Allah Kulau panjenengan sami Kenapa kemarin wajib mengerti untuk apa kita diciptakan Nah itu ini untuk membayar hutang kita kepada Allah Sehingga saking agume jasani Allah Allah menuntut balik kepada kita Agar seluruh energi dan seluruh anugerah yang dianugerahkan Allah kepada kita Ini diproyeksikan hanya untuk mengibadai Allah atau untuk mematuhi Allah Allah menuntut bagaimana suasana batin kita hanya bagaimana mencari ridha Allah melalui keikhlasan Kekonaahan Ketumakninahan Kekhusuan saat kita menghadapnya Saat kita menjalani hidup agar bagaimana Menanamkan sifat ridha Menerima senang dengan apa yang Allah berikan kepada kita Allah menuntut itu semua Kemudian bagaimana lesan kita juga dituntut oleh Allah Agar lesan kita difungsikan hanya untuk bertutur kata yang diridha oleh Allah saja Yang tidak diridha oleh Allah Allah tidak mengizinkan untuk kita ucapkan Gerakan kita Gerakan tubuh kita mulai dari pendengaran kita Penglihatan kita Sampai gerakan yang lainnya Ini juga Allah menuntut agar gerakan-gerakan kita semua ini Bernuansa Marlotilah Bernuansa sesuatu yang diridha oleh Allah Itu tuntutan Allah Setelah Allah menganugerahkan Berbawa apa banyak-banyak anugerah kepada kita Itulah hak Allah Jadi Allah itu berhak untuk diibadai dengan ikhlas sehati Dengan baiknya tutur kata Dengan baiknya perilaku kita Ketika kita sudah berperilaku baik Bertutur kata dengan baik Melihat sesuatu yang baik Mendengarkan suara-suara yang baik Maka inilah cara kita menunaikan hak Allah yang agung itu Lalu yang kedua Wafadluhu amimun wawasi'un Anugerah Allah itu Menyeluruh dan luas Luas dan menyeluruh Itu anugerah Allah Sampai-sampai Dunyoiki Alam dunyo diciptakan Menggumenungso Alam barzah diciptakan Menggumenungso Alam akhirat surga neraka Diciptakan untuk siapa manusia Hewan Semesta alam Diciptakan untuk kita manusia Itu yang disebut Wafadluhu amimun wawasi'un Anugerah Allah itu Apa namanya Luas dan menyeluruh Sampai-sampai malaikat digawe Bagian andum rezeki Rezeki yang diberikan Khusus kepada kita manusia Lebih dominan daripada Rizki yang dikaruniakan Kepada selain kita manusia Air, udara, bumi, laut Semua untuk kita Sampai alam barzah untuk kita Neraka surga untuk kita Ini anugerah yang luar biasa Nganti-nganti malaikat jibril Aku nanti Ana jibrila ayakuna Damana Amin bani adam Pernah satu renungan Malaikat jibril kepengen Dadi menungso Ada sisi-sisi Mungkin diirani Karena malaikat jibril Itu diantara sisi-sisi Ya Allah, ya Allah Gakai swargong, gue menungso Gakai kalin, gue menungso Gakai laut, gue menungso Gakai beras, gue menungso Ngantiwi-witan, apa? Udara, api, segala Gue menungso Masya Allah Menungso Sebegitu Dimulyakno Kalih kristi Allah Walakadik karomna Bani Mantap Menungso begitu Dimulyakannya oleh Allah Sampai-sampai Sampai-sampai Aku digawe Makhluk Sing paling kuat Sing koyong ini B untuk melayani Siapa? Menungso Ya Allah Ternyata Nek ditelisik Ditelisik Nek corot Terah Terah Nasab Mungkin sudah pernah Saya sampaikan Kita itu punya Nasab bagus Menungso Nekus Satu spesies Dari sekian spesies Ciptaan Tuhan Sing punya Apa namanya Strata Tingkatan derajat Sing bagus Benuri Bagaimana tidak Kita itu keturunan siapa? Adam Adam itu dulunya itu Rajaneng Suhargo Kamu sering ini Mendengar sejarah ini Adam itu Rajaneng Suhargo setelah Iblis diparipurnakan oleh Allah Ditergantikan oleh Nabi Adam Jadi Kulah Saman Yang ingin Turunannya Rajaneng Siti Hawak Niku Ratu Jadi Turunan Rajaneng Turunan Ratu Ratu Mulai nanti Ada Pengertian Yang Nuh Haken Pemahaman Malaikat Sebenarnya Kulah Saman Tapi Segen Segen Ewoh Sebab Kemutan Nek Kulah Saman Kaben Itu turunan Darah Darah Biru Asli Ini asli Sejarah Ini Buat Ilusi Bukan Bukan Ilusi Ini Nyata Sehingga Malaikat Niku Ngerti Sejarah Niku Terus Ewoh Segini Nek Nenek Nunggang Kulah Saman Yoke Dan Gak Nenek 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 Marik Siti Nenek Siti Siti Nenek Siti Sarapan Dan 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 Macul Dan 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 Nukang Dan 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 Tetap Dan Dan Merga Kono Ngormati Dewet Peturanan Rojo Nek Corojo Tentep Duntang Rad Nek Siti Nenek Matun Sang Meteh menghormat itu bentuk respek malaikat yang melihat sejarah siapa kita sesungguhnya hanya karena kita itu kemudian lalai terhadap sejarah asli Nikola Samban yang sudah begitu panjang akhirnya dia lupa jati diri kita sesungguhnya itu siapa, kita karom na'adam kita sudah dimuliakan oleh Allah melalui nasab-nasab mulia kita itu bagaimanapun kita turunan Nabi ke turunan rosu, bagaimana mungkin turunan Nabi ke orang sembahyang bagaimana turunan Nabi ke orang iman bagaimana turunan Nabi ke orang jamaah orang mochak orang, lu kan aneh nah itu kesalahan siapa salah siapa ini iya kan aslinya kembali ke sejarah awa ida kudu paturnubun, karena kita terlahir dari terah darah biru terah raja dan rata wees, iku kanuk anukrai Kristi Allah